Jakarta, CNN Indonesia lewat tunggahan video di akun Instagram, penyanyi Fidi Aldiano mengatakan kalau dirinya mengidapkan kerginjal. Dalam video tersebut, Fidi juga memohon doa untuk kelancaran operasikan kerginjal yang dilaksanakan hari ini, Jumat 13.12, di sebuah rumah sakit di Singapura. Halo semuanya, mungkin banyak yang bertanya dari kemarin kenapa gue bolak, balik ke Singapura. Hari ini gue baru bisa kasih tahu alasannya, kata Fidi mengawali video itu, gambas, Instagram. Fidi kemudian mengungkapkan dirinya rutin berkonsultasi ke dokter di Singapura untuk memantau perkembangan kesehatan. Ia menyebut semua jenis pemindaian kanker sudah dijalani. Setelah berkonsultasi dengan dokter, Fidi pun mengambil keputusan untuk menjalani operasi pengangkatan kanker di ginjal kirinya tersebut pada hari ini. Mengutip WBMD, kanker ginjal merupakan penyakit saat sel-sel ginjal menjadi ganas, kanker, karena tumbuh di luar kendali dan membentuk benjolan. Biasanya terjadi pada salah satu ginjal. Rata-rata kanker ginjal muncul di lapisan tabung kecil bernama tubulus di area ginjal dan biasanya disebut dengan karsinoma sel-ginjal. Bila kanker ginjal ditemukan sebelum menyebar ke organ lain, maka kanker ini lebih mudah untuk diobati dan sembuh. Namun, sebagian benjolan kanker sudah tumbuh besar hingga akhirnya terdepaksi. Gejala kanker ginjal di awal pertumbuhan sel-kanker, kanker ginjal sebagian besar tak bergejala hingga akhirnya sel-kanker tumbuh lebih besar. Ada sejumlah gejala kanker ginjal yang bisa Anda waspadai antara lain, urina berwarna merah muda karena mengandung darah, teraba benjolan di area pinggang ke arah belakang, hilang nafsu makan secara tiba-tiba. Rasa nyeri pada pinggang yang tak reda dalam waktu lama, deman yang berlangsung selama dua minggu lebih tanpa ada infeksi penggorokan atau flu, sering kelelahan tanpa sebab, bengkak di pergelangan kaki. Bila merasakan gejala-gejala tersebut, terutama saat merasa nyeri dan teraba benjolan pada sisi pinggang, segera lakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter. Diagnosa kanker ginjal memerlukan pemeriksaan fisik dan serangkaian tes menyeluruh. Tes tersebut antara lain tes urin, tes darah, rotgen ginjal, ultrasonografi, CT scan, magnetic resonan C imaging, MRI, serta arteriogram ginjal. Gejala kanker ginjal akan semakin nyata bila tahapan kanker ginjal sudah semakin besar. Kanker ginjal sendiri memiliki empat tahap yakni, tahap 1, selek kanker sebesar 7 cm atau lebih kecil timbul di dalam ginjal, tahap 2, selek kanker tumbuh lebih besar dari 7 cm, tahap 3, selek kanker sudah menyebar ke setidaknya salah satu kelenjar getah bening di dekatnya, atau di pembuluh darah utama ginjal, atau meluas ke vena mayor atau jaringan perinevrik, tahap 4, selek kanker telah menyebar ke organ lain, seperti usus, pankeras, atau paru-paru. Penyebab kanker ginjal belum diketahui pasti apa penyebab kanker ginjal. Namun, sejumlah faktor dapat meningkatkan risiko kanker ginjal. Berikut sejumlah faktor yang meningkatkan risiko seseorang menghidap kanker ginjal. 1. Merokok-perokok memiliki risiko terkena kanker ginjal 2 kali lebih besar ketimbang mereka yang tidak merokok. 2. Pria-pria juga memiliki risiko terkena kanker ginjal 2 kali lebih besar ketimbang wanita. 3. Kelebihan berat badan Berat badan di atas angka normal indeks masa tubuh bisa menyebabkan perubahan hormon yang meningkatkan risiko kanker ginjal 4. Obat penghilang nyeri menggunakan obat penghilang rasa sakit dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan risiko kanker ginjal 5. Genetik faktor genetik tertentu seperti penyakit vanhipelindau, VHL, atau karsinomasel ginjal papiler bawaan juga dapat menyebabkan seseorang lebih mungkin menghidap kanker ginjal. Memiliki riwayat keluarga dengan kanker ginjal terutama saudara kandung juga menjadi faktor risiko utama 6. Terpapar bahan kimia terkena bahan kimia tertentu seperti asbest, cadmium, benzena, pelarut organik, atau herbicida dapat meningkatkan risiko 7. Hipertensi walau belum diketahui pasti apakah tekanan darah tinggi atau obat yang digunakan, namun orang dengan hipertensi lebih mungkin terkena kanker ginjal. Penyembuhan kanker ginjal Kanker ginjal akan ditangani oleh beberapa ahli sekaligus, seperti ahli urologi, ahli onkologi medis atau radiasi, serta ahli berdah. Ada beberapa jenis pengobatan untuk kanker ginjal. Dalam banyak kasus, operasi adalah langkah pertama untuk menyembuhkan kanker ginjal. Meskipun operasi mampu mengangkat seluruh selekanker, perawatan lanjutan masih perlu dilakukan agar semua selekanker benar-benar hilang. Lihat juga, hidap kanker ginjal, Fidi Aldiano jalani operasi di Singapura. Maka pencegahan seperti jenis kanker lain, kanker ginjal bisa dicegah dengan penerapan gaya hidup sehat seperti berhenti merokok, menjaga berat badan sehat, menjaga tekanan darah, serta mengurangi paparan bahan kimia ke dalam tubuh, AYK-AYK.